Dan sudah terlihat, dan kita pergi. Ini mulai dari Sebastian Vettel. Dan dia sudah menjelaskan. Pembalap Mercedes Niko Rosberg sukses menjuari seri pembuka gelaran Formula One 2016 di circuit Albert Park, Melbourne, Australia. Pembalap Jerman tersebut berhasil memanfaatkan strategi satu pit stop yang diterapkan timnya. Start sempurna yang dilakukan Sebastian Vettel asal Ferrari gagal dipertahankannya. Vettel juga harus kehilangan posisi kedua yang dirai Lewis Hamilton. Lomba sendiri berlangsung dramatis, bahkan balapan sempat dihentikan menyusul tabrakan hebat yang melibatkan Fernando Alonso dan Esteban Guiteras. Alonso yang coba menyusul pembalap khas tersebut malah menabrak ban kiri belakangnya. Mobil Alonso pun terbang dan hancur berkeping-keping. Beruntung kedua pembalap selamat. Nikonan yang sempat menempati keempat harus masuk ke garasi, menyusul kebakaran pada mesinnya. Jelang akhir laga Vettel coba mengejar Hamilton dengan ban yang masih baru, namun usahanya kandas setelah ia melintir jelang tikungan akhir dua setara menuju tiris. Keberhasilan Nikon Rosberg ini menyamai prestasi sang ayah KK Rosberg yang menjuarai Grand Prix Australia tahun 1985. Sementara pembalap kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto gagal meneruskan lomba karena kerusakan mekanik pada mobilnya. Drive line yang menjadi penyalur tenaga dari gearbox menuju ban belakang mobilnya rusak. Jadi ada masalah dari drive side bagian mobil, tapi pastrodanya sempat elus dan it's a sensible decision untuk kita melanjutkan lomba karena kerusakannya akan semakin parah kalau kita paksakan untuk melanjutkan lomba. Grand Prix Australia juga menjadi debut bagi pembalap lainnya, yaitu Jolene Palmer di tim Reno dan Pascal Werlein yang juga dekat tim Rio Haryanto. Palmer berhasil finish di posisi 11, sementara Werlein mengakhiri lomba di posisi paling buncit. Meski gagal finish, dia tetap bersemangat hadapi seri berikutnya di Bahrain 3 April mendatang. Terima kasih telah menonton!